Halo Garden Lover, jumpa lagi kita di Kebun Madeva. Bagaimana Garden Lover? Kabarnya baik-baik saja kan? Saya doakan semoga Garden Lover berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam minumannya. Apalagi dalam musim pandemi ini kita harus selalu jaga kebersihan, jaga jarak dan tidak keluar rumah. Hanya keluar rumah bila diperlukan. Baik Garden Lover, sesuai dengan jenis saya, di vlog terdahulu saya akan mengupload video perkembangan benih-benih yang telah kita tanam pada hari pertama. Kita sudah menanam 5 jenis tumbuh-tumbuhan. Baiklah Garden Lover, mari kita lihat perkembangan benih-benih yang kita telah tanam pada hari ketujuh. Kita mulai dengan tanaman Red Paper Cherry Sweet. Ini dalam perkembangan 7 hari belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kita masih belum melihat akar yang tumbuh. Yang kedua, kita beralih ke tumbuhan cabai yang cukup pedas. Namanya tertera pada video. Kita lihat sudah mulai keluar akar. Mudah-mudahan tanaman cabai ini akan berkembang lebih baik. Yang ketiga, cabai-cabai paprika. Ini juga di hari ketujuh sudah mulai terlihat akar-akarnya muncul ke permukaan. Yang keempat, kita melihat tumbuhan tomat yang namanya tomat indigo rose. Ini sudah menunjukkan perkembangan yang bagus di mana sudah keluar batang dan daunnya 2 buah. Yang kelima, kita melihat perkembangan dari Retrocell yaitu sejenis tanaman herbal. Retrocell ini mempunyai khasiat dapat menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan juga ini kelihatan Retrocell sudah tumbuh batang dan daunnya. Saya kira itulah hasil dari perkembangan benih-benih yang kita tanam. Melihat perkembangannya sejauh ini baik. Baiklah Gede Lover. Sampai disini dulu pertemuan kita. Kita bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.